Intro Operasi pengejaran terhadap anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT POSO kembali diperpanjang dimana kali ini akan digelar mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2021 dengan fokus pada penangkapan terhadap 4 orang anggota MIT POSO yang tersisa keempat orang yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut adalah Askar alias Pak Guru, Mukhlas alias Nae, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata terhadap mereka seperti disampaikan Kepala Humas Satgas Operasi Madago Raya Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto di Palu pada 1 Oktober tetap diminta untuk segera menyerahkan diri Dalam perpanjangan operasi kali ini, Satgas Madago tetap berjumlah 1.500 personel gabungan dari TNI dan Polri yang terbagi menjadi beberapa kelompok, serta tidak ada penambahan personel dari kedua unsur Dengan wilayah operasi meliputi 4 kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni POSO, Sigi, dan Parigi Mautong Tim Kejar tetap melakukan pengejaran dan tim Sekak melakukan penyekatan Agar para burunan tidak bisa turun dan simpatisan juga tidak bisa naik untuk memberikan bantuan Kemudian yang tugas dari tugas PMT yang diemban oleh fungsi BIMAS Ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat Biar mereka tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan artikalis Kempat orang yang tengah dikejar itu menjadi yang tersisa Setelah pemimpin MIT POSO Ali Kalora dan pengawalnya Jaka Ramadan alias Ikrima tewas dalam bagu tembak dengan Satgas Madago Raya di wilayah pegunungan desa Astina, kecamatan Torwe, kabupaten Parigi Mautong pada 18 September lalu Selama masa pengejaran, Satgas Madago Raya menjamin keamanan warga dengan mendirikan sejumlah pos di setiap titik rawan perlintasan MIT Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Beritantara, mewartakan